Hai di action di eksternko mexico Nick Fully dan Maria Hill menyelidiki badai yang tidak wajar dan bertemu dengan elemen mental bumi Quentin Beck seorang pria yang sangat bertanaga datang untuk melawan makhluk itu di New York City Midtown School of Science and Technology memulai kembali tahun akademiknya untuk mengakomodasi para siswa yang termasuk diantara mereka yang dibangkitkan dalam blip 8 bulan sebelumnya sekolah ini mengadakan kunjungan lapangan musim panas dua minggu ke Eropa dimana Peter Parker sementara masih bingung atas kematian Tony Stark berencana untuk mengakui perasaannya yang tumbuh untuk teman sekelasnya MJ dan menghindari kepahlawanan pada acara pengelolaan dana untuk para tena wisma yang dikorenasi oleh Bibi May Parker diperingatkan oleh Happy Hogan bahwa ia tidak akan dihubungi oleh Fully tetapi Parker memilih untuk mengabaikan panggilan itu Parker pergi setelah kewalahan oleh pertanyaan tentang Star Parker dan teman-temannya melakukan perjalanan ke Venezia Italia dimana elemental air menyerang dan datang ke malapetaka di kota Beck datang dan menghancurkan makhluk itu Fully bertemu dengan Parker dan memberinya kacamata Stark yang dimaksudkan untuk penggantinya kacamata di lengkapi dengan kecerdasan membuatkan edit yang memiliki akses ke semua database Stark industry dan perintah pasokan senjata orbital besar Beck mengklaim elemental membunuh keluarganya dan bahwa dia berasal dari realitas yang berbeda satu diantara banyak di multiverse Parker menawak panggilan Fully untuk mempersenjatai diri memilih untuk bergabung kembali dengan kelasnya Fully secara diam-diam mengalihkan jadwal perjalanan sekolah ke Praha tempat elemental api diproyeksikan untuk menyerang itu muncul di karnaval tetapi Beck dengan bantuan Parker menghancurkannya Fully dan Hill mengundang Parker dan Beck ke Berlin untuk membahas pembentukan tim dan superhero baru Parker menganggap Beck layak menjadi penulis Stark dan mengwariskannya edit kacamata tapi di tanpa diketahui olehnya Beck dinyatakan sebagai mantan spesialis ilusi holografik di Stark industry yang dipecat karena sifatnya yang tidak stabil dia sekarang memimpin tim karyawan Stark yang tidak puas menggunakan drone proyek tercanggih untuk mensimulasikan serangan elemental dan menyamar sebagai pahlawan MG menyimpulkan Parker adalah Spider-Man mereka menemukan bahwa sepotong puing yang diambilnya selama pertempuran karnaval adalah sebuah proyektor yang menyajikan simulasi air elemental membuat keduanya menyadari bahwa Beck adalah penipu Parker berpergian ke Berlin dan bertemu dengan Fully menyatakan ia menyadari bahwa ia berada dalam ilusi Parker berjuang beberapa ilusi sebelum Fully tampaknya melakukan Beck Fully memaksa Parker untuk mengungkapkan siapapun yang dia katakan tentang penipuan Beck sebelum diungkapkan sebagai ilusi lain akhirnya ditabrak kereta Parker yang terluka terbangun di sel penyari di Belanda Parker pecah dan menghubungi Hogan yang menerbangkan Parker ke London dan mengungkapkan mesin pembuat pakaian yang ditinggalkan oleh Stark yang digunakan Parker untuk sintesis kostum yang disesuaikan di London Ben menggunakan edit untuk mengatur ilusi terbesarnya perpaduan keempat elemental menggunakannya sebagai penutup untuk membunuh MG dan yang lainnya yang kepadanya dia mungkin telah mengungkapkan rahasianya Parker mengganggu ilusi jadi Beck mengungkapkan drone untuk menyerangnya Parker mengalahkan Beck mendapatkan kembali kendali atas edit untuk membatalkan serangan drone Beck meninggal karena luka yang dirita akibat tembakan drone yang salah sasaran asisten Beck melarikan diri dengan data acara Parker kembali New York City dan memulai hubungan dengan MG di adegan mid-credit reporter J. Jonah Jameson dan The Daily Bugle Net menyiarkan cuplikan rekaman dari insiden London dimana Beck menurut Spiderman atas serangan drone dan kematiannya dan mengungkapkan identitas rahasia Spiderman dalam adegan pos kredit Skrull, Talos dan seorang terungkap telah menyamar sepanjang waktu sebagai Fury dan Hill masing-masing sebagaimana diarahkan oleh Fury nyata yang memimpin besar ruang angkasa Skrull tersebut bertanya terlaluan di dalam kontroversi ini jadi sudah mencoba menyerangnya terlaluan mengatakan pripahnya tersebut tersebut untuk bermain tersebut untuk menyerang di Tengah ini membicarakan penyakitatif sendiri di youtube sejak di dalam kontroversi ini Terima kasih.